Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Sulamak Channel Oke, di video saya kali ini saya akan coba memberikan tutorial ya Cara penggantian oli mesin untuk Toyota Fortuner bermesin 2KD ya Mesin yang sama digunakan dengan Toyota Innova ya Kebetulan punya saya Fortuner VNT tahun 2015 Jadi kita ganti olinya, rencana hari ini kita ganti sendiri di kerjaan saya Sekarang info saja untuk mobil ini Kilometer yang harus di-tab ya, atau diganti oli itu terakhir saya Kilometernya harusnya 42-242 km ya Itu sekisaran tanggal 28 bulan 6 2020 ya Tapi mobil ini jarang saya pakai Hampir 2 tahun, tidak pernah kemana-mana Kita coba lihat kilometer sekarang ada berapa Nah, kelihatan 48-74 ya Masih kurang 2.000 km lagi ya Sedangkan masa pakai sudah 2 tahun Ini terakhir saya mengganti oli itu bulan 12 2020 Tapi karena mobil jarang dipakai, hanya diam di rumah Menjaga garasi Makanya hari ini saya ada kesempatan akan saya ganti Di sini saya menggunakan Ini ya Filter olinya yang Kode partnya YZZ D4 ya D4 itu lebih panjang Kalau di 2 lebih pendek Seperti ini ya Made in Thailand ya ini Untuk filter olinya Dan untuk filter solarnya Saya menggunakan kepunyaan Isuzu D-MAX Sama saja Fortuner Innova Hi-Ace juga sama ya Penampakannya seperti ini Oke Dan untuk oli mesinnya Saya di sini menggunakan Ada stok Repsol diesel ya Dengan saya 1540 ya Untuk isi oli mesin Fortuner Kurang lebih 7 liter ya Dengan penggantian filter oli ya Kalau tidak ganti filter oli Sekitar 6,5 ya Sampai 6 lebih sedikit lah Oke Sebentar ya Saya tunjukkan lubang untuk membuang olinya Bagaimana cara melepas rumah filter solar Dan bagaimana cara mengganti filter oli mesinnya Oke sebentar ya Oke Untuk posisi filter solar ini ya Ini rumah filter solarnya Dan untuk filter olinya Ini ya Di dalam ini filter olinya Oke Untuk baut pembuangan oli Sebentar saya Masuk ke dalam dulu ya Nah itu Bentar saya tepukan flash dulu Untuk Pembuangan oli mesin itu Menggunakan ini ya Kepala bautnya ukuran 14 mili Jadi pakai Engkol 14 mili ya Jangan lupa Untuk pengisian oli dibuka dulu ya Biar ada udara masuk dari atas Sehingga menekan oli mesin untuk Keluar ke bawah Oke Sebentar saya buka dulu ya Untuk oli mesinnya Untuk filter solarnya Berikutnya ya Biar gak belepotan tangannya Oke sebentar ya Oke 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 Untuk oli mesinnya sudah dibuka ya Kebetulan eksekutornya Papa saya sendiri ya Nah itu Kelihatan ya Mancurnya oli Nah setelah olinya mau habis Bisa ditahan pakai Potongan botol aqua Biar gak belepotan ya Karena ada covernya itu Di sekitar Baut tabnya Oke Oke Saya lanjutkan Di filter solar ya Kalau gitu Ya untuk Penggantian filter solar sendiri Kan ini ada Dua selang ya ini Ini selang in dari Tengki Masuk ke rumah filter solar Kemudian Menuju ke arah Bospom ya ini Ini selang ke arah bospom Dan Yang bawah ini Ini selang kembali ke tanki ya Dan disini ada Soketan Untuk pembukaannya Ini kan ada Sabuan ya Nah ini kebetulan Tadi sudah saya kendorkan Ini kalian buka ke arah Kanan ya Seara jarum jam Nah ini sudah terlepas Tinggal kalian angkat saja ini Sebenarnya Tapi ini Saya lepas dulu ya Ini Kedua selang ini Biar gak Keluar semua Solarnya Sebentar ya Sebentar Oke Kedua selang in dan Out dari filter solar Sudah saya lepas ya Misalkan selangnya Ini innya saya Taruh disini Dan Outnya saya Taruh disini Biar gak Tumpah ya Solarnya Untuk pembukaannya Ini diputar Searah jarum jam Jangan lupa Ini Soket ini Dilepas dulu Nah Oke sudah terlepas Setelah ini keluar Tinggal kita angkat saja ya Hati-hati Karena banyak Solarnya ini Disini Nah Seperti ini Ini sudah terbuka ya Sebentar Saya taruh dulu Nah Seperti ini Ini filter solarnya Dan untuk Disini ada Lubang untuk Mengetap Air ya ini Ini ada uliran Diputar ke arah kiri Kalau misalnya Apa Indikator Di speedometer Kalian nyala Berarti ada Air yang masuk Ke filter solar Ini tinggal diputar Ke arah kiri Maka air akan Keluar dengan sendirinya Ya Karena Air pasti berada Di bawah Ini untuk filter solarnya Dan untuk filter Olinya Disini Menggunakan tracker Ya Karena ini masih Cukup Keras Bentar Saya pakai tracker Sebentar ya Oke teman-teman Disini Saya juga ada Tip ya Kalau Bisa Pada waktu Penggantian filter solar Rumah filter solarnya Dilepas ya Seperti ini Sudah saya lepas Ini tadi Lubang in Dari tanky Ini yang menuju ke Common rail ya Atau post pom lah Istilahnya Masuk ke arah mesin Ini tadi soket atas Dan ini ada soket bawah ya Jangan lupa kalian lepas Kemudian Tinggal kalian Angkat aja ini Rumah filternya Dan untuk Pemasangannya Apabila Sudah kalian isi Dengan filter Usahakan Ini ya Nah Disini ada Tulisan Toyota ini Kelihatan Bentar Nah Disini ada Panah ya Yang di Badannya Badan rumah filternya Ada panahnya Dan itu Tegak lurus Dengan Ini Yang ditutup Di bawah Selang in Ke lubang Selang in Ke arah Common rail ya Ini Jadi Lurus ya Untuk yang bawah Dan yang atas Ini Harus lurus ya Kemudian baru Kalian rapatkan Penguncinya Dan nanti Penguncinya juga Pasti akan Apa Ada tandanya juga ya Nanti pasti akan Lurus juga Bentar Kebetulan Kebetulan saya Bawa Teripot Nah ini Sudah mulai Nah ini ada Tanda panah Kelihatan Di sebelah Open ini Kalau open kan Searah jarum jam Kita merapatkan Belawanan Jarum jam Ini panah ini Akan lurus Dengan panah Yang atas Dan bawah Nah Nah ini Ini sudah Kencang ya Berarti ini sudah Lurus Antara yang ditutup Yang dipengunci Dan juga yang Ada di Badan bawah Rumah filter solar ya Misalkan Seperti ini ya Jadi nanti Proses pemasangannya Tinggal Kalian masukkan Ke railnya Ini aja ya Seperti ini Nah Dorong ke bawah Ini yang In Dari tanky Yang ini Menuju ke Mesin ya Oke Bentar saya buka Filter olinya Ya teman-teman Maaf ya Ini tadi Saya tinggal Membuat video Pemasangan Filter rumah Filter solar Tadi Ternyata Filter oli Sudah dilepas Oleh Bapa saya ya Seperti di video Awal saya Sebutkan tadi Untuk yang lama Saya menggunakan Kode part YZZD2 ya Dan yang sekarang Yang baru Saya menggunakan YZZD4 ya Di sini Saya jelaskan Tadi di awal Ini ada Beda dari Tingginya ya YZZD2 Ini lebih Pendek Daripada YZZD4 ya Cuma Untuk bedanya Saya kurang Mengerti Karena ini Bukan bidang Saya Sebenarnya Cuma sedikit Mengerti Yang pasti YZZD4 ini Lebih Rekomen ya Untuk dipasang Di 2KD Baik Fortuner Ataupun Innova Untuk pemasangannya Tinggal Diderat aja Ini kan ada Plastik ya Pas aja Nah Ini masuk Nanti Diderat Nanti saya Buatkan video Pemasangannya Oke Lanjut Pemasangan Pemasangannya Seperti itu Itu ada Baut Yang ini kan Itu cowoknya Ini ceweknya Masuk ya Oh iya Tip juga Kalau bisa Ini kan ada Oring Oring ini Nanti diberi Sedikit Sisa oli Supaya Dia lebih Nggigit Pada waktu Pemasangan Dan perapatan Oke Segedar Info aja Untuk pemasangannya Tinggal kalian Tepatkan Kalian puter Ke arah kanan Seperti Kalian Mengedret Baut Biasanya Sebentar Saya kasih Oli dulu Ini ya Ambil Sisa oli Dari Filter yang lama Oke Lanjung Lanjung Saya pasang Dia Berlepotan Usahakan Dratnya Tepat ya Biar gak slack Nah Seperti ini Kita puter Ke arah Kanan Untuk perapatannya Nanti menggunakan Tracker Yang ada Rantainya Trackernya Oke Sudah terpasang Saya tinggal Pasang Filter solar Dan mengisi Oli mesin ya Oke Ini rumah Filter solar Sudah terpasang ya Seperti Saya jelaskan Di awal tadi Tanda panahnya Urus ya Ini Bentar Kelihatan gak ya Nah Ini ya Ini Panah yang Dipengunci Ini Panah yang Ditutup atas Dan itu Nah Itu panah yang Di sebelah Tulisan Toyota Atau di bawah Ini sudah Tegak lurus Semua ya Oke Sekarang kita Pasang Selang Innya ya Ini Selang In Dari Tengki Ya Atau Saat Pemasangan Usahakan Di Pompas dulu ya Sampai Solar keluar Dari Lubang Arah Ke Mesin Bentar Saya Pompas dulu Sampai Keras ya Karena gak ada Yang megang Bentar ya Ini sudah Keluar ya Solarnya Sudah muncrat Bisa kalian lihat Sudah keluar Tinggal kita pasang Selang yang menuju Ke mesin Sebentar saya pasang Tangan basah semua Kena solar ya Oke Ini selang Sudah saya pasang Menuju ke Mesin Yang dari Tengki BBM Sudah saya pasang Indikator Dan juga Soket indikator air Sudah terpasang semua Tinggal Pengisian oli mesin Oli mesin Tadi saya jelaskan Saya menggunakan Repsol diesel ya Ini untuk Kemasan lamanya Warna hitam Kemasan baru Warna silver ya Untuk isi oli mesin Kurang lebih 7 liter ya Ini 5 liter 1 liter Dan ini 1 liter Oke Saya rasa Untuk pengisian Oli mesin Tidak saya videokan ya Karena hanya Dituang Lalu lubang ini aja Oke Semoga Video saya ini Bermanfaat Bila ada yang ditanyakan Silahkan Pertanya di kolom komentar Terus dukung channel saya Dengan cara like Comment Share Dan juga Subscribe ya Oke Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman